Ya, sangat luar biasa sekali hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mbak Sintia Arisa yang hari ini sudah mendatangani surat bergabungnya beliau sebagai band ambasador Liga Solo. Dan harapannya dengan hadirnya Mbak Sintia Arisa mudah-mudahan Liga Solo tidak hanya dikenal di kota Solo, tapi juga bisa dikenal di seluruh Indonesia, karena kita tahu Mbak Sintia sebagai pak figur yang luar biasa, beliau punya banyak penggemar dan fans, dan harapan saya kita bisa berpisah sama untuk mempunyai beliau pasador Liga Solo sebagai acuan dari perkembangan beliau pasador Liga Solo. Sejak kapan mas komunikasi dengan Mbak Sintia? Beberapa bulan yang lalu. Lanjut ya? Oh ya. Sintia yang berjalan di jamannya, berjalan-jalan pasador Liga. Juga senang ke sini karena satu orang-orangnya, mas-mas Mbak Mbak di kamar-kamar banget, lembut. Jadi senang ke sini tuh ngerasa kayak welcome banget orang-orangnya. Yang kedua kuliner, produk kulinernya top lah. Top-top favorit aku. Terus yang ketiga, event. Jadi makin ke sini tuh banyak sekali ternyata event mingguan yang ada, dan pasti ada berarti kan di Solo. Sekarang aku tuh malah nyari gitu, ada event lagi, ada event apa ya di sini ya, Solo ya. Kayak kemarin aku datang ke Solo Basic Museum Festival, 2023. Terus sudah malah. Seperti yang aku tahu, Liga Solo ini kan sudah ada pembinaan dari kecil ya. Dari kecil, dari tingkat Liga Solo Junior, kemarin SMP, dan nanti upcoming-nya ada SD. Jadi menurut aku itu menarik banget. Karena dari kecil kita sudah diasah bukan hanya pertandingannya doang, bukan hanya karena kesehatannya doang. Tapi aku sebagai orang tua di sini posisinya, itu ngeliat gimana anak-anak kita nanti diasah nilai-nilainya, value-value-nya. Seperti tadi sportifitas, terus kejujuran, fairness yang ditanamkan. Dan itu kan nanti dampaknya akan ada terus sampai dia dewasa, akan dipakai terus, dan itu biasa dari kecil itu bagus sekali. Apakah nanti juga akan ada roadshow mungkin ke sekolah, atau mungkin komunitas-komunitas, atau mungkin seperti apa? Ya, untuk roadshow sebenarnya sudah kita lakukan di hari ini yang pertama. Tapi nanti kita akan dilipatkan Mbak Cynthia untuk roadshow ke beberapa sekolah. Nanti kita ada 20 sekolah yang akan kita hadir untuk roadshow. Itu Solo saja, So. Makasih banyak udah dikasih kepercayaan sama Liga Solo, sama Mas Wiji, untuk bisa gabung dalam konten besar Liga Solo ini. Iya, semoga Liga Solo ini malah aku jadi terinspirasi, karena memang anak-anak muda di Solo ternyata semangat dan atusiasnya terhadap olahraga basket itu luar biasa. Hidup banget basket di sini, dan harapan aku semoga bisa jadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Dan mungkin Liga Solo ini bisa jadi percontohan, diterapkan di daerah-daerah di luar. Mungkin untuk awal kali pertama ini sendiri ada... Maksud.